Pulau Bali selain terkenal dengan keindahan alamnya juga banyak menyimpan berbagai tradisi yang unik dan menarik ya. Ini salah satunya tradisi perang taluh atau mentaluhan-taluhan yang dilaksanakan oleh ribuan warga desa Kayu Bihi Kabupaten Bangli. Perang dengan taluh-taluhan ini atau bola yang dibuat dari anyeman daun kelapa atau enau ini justru bertujuan untuk memperarat tari kekeluargaan dan kebersamaan antar warga. Ya, lupatannya sekaligus mengakhir perjumpaan kita dalam Wajin Indonesia di si pagi ini. Namun saat lagi akan kami hadirkan program Tekno Update, program yang akan menyajikan informasi dari dunia teknologi yang akan dibawakan oleh rekan saya Fandi H.C.P.R. Kata. Saya Rizka Melia, selamat beraktifitas, selamat pagi, kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Dengan bersenjatakan taluh-taluhan yang dibuat dari anyeman daun kelapa atau enau, warga saling serang dan saling kejar. Jangan salah pemirsa, mereka bukan sedang bentrok atau buntah orang, tapi sedang melaksanakan tradisi perang taluh. Meski judulnya perang, tapi suasananya justru dipenuhi senyum dan tawa. Sebelum perang taluh dimulai, ritual dilaksanakan di pura posa desa setempat. Taluh-taluhan yang akan digunakan terlebih dahulu dieram dengan dikitari oleh para gadis desa. Peserta perang yang terdiri dari dua kelompok pemuda dan orang tua sembahyang bersama, memohon keselamatan dan kemakmuran. Selanjutnya, taluh-taluhan tersebut diperbutkan warga sebagai senjata perang. Dalam perang ini tak sedikit warga yang kesakitan akibat dilempar taluh-taluhan yang dianyam menyerupai bola sebesar kepalan tangan tersebut. Meski demikian, sama sekali tidak ada dendam yang dirasakan oleh para warga. Nah, karena mungkin anunya itu, makna senang dan menikmati dan merasa, ya kita, apa namanya, untuk desa kita jadi nggak terasa. Makna dari perang taluh ini adalah luapan rasa gembira masyarakat desa pekeraman kayu B karena yadnya Nusabu yang telah dilaksanakan dari ngawit, mulainya dari dalam pingit sampai Nusabu Koso atau Nusabu Kelot sudah bisa berjalan dengan baik, lancar, dan dendram. Perang taluh ini terakhir dilakukan sekitar 22 tahun yang lalu. Tradisi perang taluh ini dilakukan sebagai rangkaian karya Nusabu Kelot di pura posa desa Kayu Bihi. Tujuannya untuk memohon keselamatan sekaligus kemakmuran alam semesta beserta isinya kepada yang maha kuasa. Dari Bangli Bali, Ari Bira Dharma, memberitakan. Terima kasih telah menonton!